Nah Itu dia lor, beritanya lor Jadi Penambangan-penambangan emas kayak gini nih Memang harus segera Di putus, dihapuskan Karena harus segera ditutup Apalagi nih yang ditemukan di daerah Batang Asa itu ada 6 lokasi Jadi pihak-pihak Kepolisian segera untuk menghapuskan itu Karena akan merusak juga alam Hidak baik itu ya, hidak lor Tapi, ini ada berita yang kedua nih lor Ada berita kedua Terkait Tangkapan 417 dus Miras Tuh, kamu yang hobi-hobi Minum-minum miras nih Laki tangkap Minuman kamu, tidak minum apa lagi kamu Sempat dilakukan Pengamanan sebuah truk Cold diesel Yang diduga membawa 417 dus Minuman keras ilegal Akhirnya, 8 pihak Polres Tanjab Barat Dari keterangan Konferensi Pers Sabtu Siang Hasil penyelidikan polres Tanjung Jabung Barat Dan Beacukai Bahwa 417 dus miras Ini dinyatakan Lengkap dokumen Keabsahannya Dan Tidak ada pelanggaran hukum Atas miras Yang dibawa tersebut Mana Ini dia berita Jumat sore Sekira pukul 16.40 Waktu Indonesia Barat Satu unit mobil truk Cold diesel Diamankan jajaran Polsek KSKP Dan Beacukai Di pelabuhan Roro Kuala Tunggal Satu unit mobil truk Cold diesel ini Diduga membawa Minuman keras Ilegal Sebanyak 417 dus Ini berhasil Terungkap saat Mobil truk Cold diesel Melintas Dan ingin Menyeberangi Tujuan Batam Namun Seperti biasa Setiap kendaraan Sebelum masuk Kapal Wajib dilakukan Pemeriksaan Baik surat kendaraan Maupun Kelengkapan Surat dokumen Perjalanan Akan tetapi Mobil ekspedisi Yang membawa Minuman keras ini Tidak dapat Menunjukkan Keabsahan Surat Dari Beacukai Tempat Asal Barang Yang dikirim Sehingga Membuat Satu unit Mobil truk Ini Diamankan Di Polres Tanja Barat Kuna Penyelidikan Lebih lanjut Terkaitan tersebut Kepulres Tanja Barat AKBP Muharman Arta Menjelaskan Bahwa 417 Dus Miras Yang diduga Ilegal Dan diamankan Akhirnya Menemui Titik Terang Hal ini Setelah Pihak Polres Tanja Barat Melakukan Pendalaman Penyelidikan Terkait Asal Miras Tersebut Dan pada Akhirnya 417 Miras Berbagai Merek Ini Dinyatakan Legal Atau Lengkap Dokumen Izin Dari Beacukai Lampung Sehingga Tidak Terbukti Pelanggaran Hukum Dan Mobil Tersebut Dipersilakan Melanjutkan Perjalanan Tujuan Batam Tanjung Pina Jadi Kemarin Sore Sekira Jam 1640 Dari Polsek Pelabuhan Kami Mengamankan Satu Buah Truk PS Bermuatan 417 Karton Minuman Beralkohol Atau Minuman Keras Terdiri Dari Bir Sebagian Besar Ada Vodka Whiskey Anggur Dan Soju Dengan Berbagai Jenis Dan Ukuran Memang Pada Saat Dilakukan Pengecekan Pengemudi Dari Pihak Ekspedisi Disini CV Bumi Riau Sejahtera Tidak Dapat Menunjukkan Surat Izin Edar Jadi Dia Hanya Membawa Surat Jalan Dan Manifes Sementara PLH Hanggar Beacukai Jambi Liperson Mengatakan Pembang 417 Dus Minuman Keras Yang Diamankan Pada Jumat Sore Kemarin Setelah Dikros Cek Kelengkapan Surat Dokumen Cukai Barang Yang Diangkut Tersebut Telah Sesuai Aturan Yakni Barang BKC Diangkut Dilindungi Dokumen Cukai Yang Dipersyaratkan Diatur Pasal 27 Undang Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Sehingga Dianggap Aman Bukan Barang Ilegal Sebab Dokumen Beacukainya Dikeluarkan Dari Beacukai Lampung 21 Juni Tujuan Tanjung Pinal Seperti Bapak Kapolres Sampaikan Tadi Kita Langsung Mengecek Keabsahan Dokumen Yaitu Ijin Pengusaha Barang Keacukainya Yaitu Distributornya Atas nama PT Anugrah Karya Prima Setelah Kita Cek Benar Bahwa PT Anugrah Karya Prima Ini Memiliki Ijin Sebagai Penyalur NPB BKC Hari itu Sesuai Dengan Pasal 27 Undang Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Jadi Tidak Ada Pelanggaran Sejauh Ini Untuk Barang Kena Cukai Atau Minuman Beralkohol Yang Dibawa Setelah Kita Cek Semua Barang BKC Yang Diangkut Dilindungi Oleh Dokumen Cukai Yang Dipersyaratkan Surya Kurniawan Cek TV Melaporkan Surya Kurniawan Surya Kurniawan